Selamat pagi di channel saya Suarman Arman Hari ini kita akan membahas lebih baik memakai 3 mata kail atau 2 mata kail Ini banyak sekali dari teman-teman yang showbiz mancing ya Ini sering bingung atau ragu-ragu jika di empang melihat Ada yang pakai 2 mata kail, ada yang pakai 3 mata kail Oke langsung aja kita bahas Ini contohnya ini seperti 2 mata kail dan ini 3 mata kail Ini kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya Untuk mata kail ketiga mata kail ini kadang-kadang kalau kita pakai umpan Ini ikan akan tidak fokus langsung untuk memakan Karena kadang orang pakai lima ya itu juga tidak efektif Kebanyakan ikan itu akan tidak fokus ya untuk memakan umpan Oke kalau yang kedua karena kailnya hanya 2 biasanya ikan itu akan lebih fokus untuk memakannya dan juga tidak akan cepat kusut Jadi contohnya ini memang kita pakai night clean ya Nah kalau ini nanti kalau kita pakai 2 akan begini Kalau seandainya kita pakai 3 kadang ini akan seperti ini Sehingga ikan itu tidak fokus dan hanya menyambar Kadang ketiganya umpan dicobain dan tidak akan lebih langsung dimakan Oke nanti kita langsung saja kita praktekkan bagaimana jika di dalam air umpan tersebut Teman-teman langsung saja kita masukkan umpan yang telah saya siapkan Memakai 3 mata kail Jadi teman-teman kalau mau memakai umpan itu harus di menutupi ya seluruh Dari mata kail Oke Satu lagi kita pakai Nah seperti ini Satu lagi kita pakai Lalu ada ketiga mata kail Satu lagi kita pakai Ini hanya untuk penjelasan ilmiah saja Kenapa Kadang untuk 2 mata kail Lebih hoki ya Ikan itu lebih Lebih bisa terfokus Dibanding dengan 3 mata kail Tapi kalau seandainya Ikan itu sedang ngumpul Itu lebih bagus dengan 2 mata kail Kalau ikan itu sedang berpencar Memang lebih bagus Pas kebenaran itu kita pakai 3 mata kail Oke langsung saja kita ceburkan Ke dalam air Nah Seperti ini teman-teman Kadang dia kusut Kalau di dalam air Sehingga Ikan itu tidak berfokus pada satu umpan Ini kalau terkena air itu Kadang kan air ada sedikit riaknya ya Ombak ya Karena Mungkin Kucuran Atau seperti ini Nah Nah Seperti ini Kadang kusut Akhirnya ikan tidak berfokus Untuk memakan mata kail Umpan yang kita taruh Diletakkan di mata kail Oke Nah Seperti ini Itu Sering terjadi Sehingga Kadang-kadang Di saat Masuk ke empang Akhirnya seperti ini Tidak berfokus Untuk memakan umpan kita Oke Sekarang kita hilangkan Satu Yang satu ya Sehingga menjadi dua mata kail saja Oke Kita hilangkan Nah Jadi kalau teman-teman Pakai Kail Dua Itu nanti seperti ini Nah Ini walaupun diapain Dia akan tetap terfokus Umpan ini akan Dua mencar Sehingga Di saat Umpan kita dimakan ikan Itu Ikan akan lebih fokus Memakannya Sehingga Kadang Umpan begitu dimakan Dia akan langsung Menyambarnya Dan tenggelam Sehingga Kadang kalau Tiga mata kail Itu Begitu dimakan Hanya sedikit Umbul tenggelam Sudah Ada sambaran Dari Yang lain Akhirnya Terjadi Kerancuan Untuk Ikan lebih fokus Memakan umpan yang mana Oke Sementara ini saja Dulu dari saya Semoga ini Bermanfaat Buat teman-teman Terserah teman-teman Mau pakai Dua atau Tiga Atau Empat Atau Lima mata kail Tapi Biasanya Justru Untuk Di Empang Pemancingan Itu Di Lomba-lomba Biasanya orang Lebih senang Memakai Dua mata kail Karena inilah Karena ikan itu Kan banyak ya Sehingga Dengan banyaknya ikan Untuk memakan Umpan Lebih fokus Kepada Dua mata kail Oke Gitu saja Buat teman-teman Terserah Mau memakai Dua Tiga Atau Empat Atau Lima mata kail Yang jelas Jika seandainya Kebanyakan juga Untuk Di empang Pemancingan Apalagi di Lomba-lomba Ikan Sebegitu banyak Itu tidak Efektif Untuk memakai Lima mata kail Karena Pertama Umpan itu Akan lebih Boros Sehingga Ikan itu Akan lebih Cepat Kenyang Sehingga Tidak ingin Makan Umpan Yang terdapat Yang di kolam Kita itu Sudah Mengeruh Dan Sudah tidak Bagus lagi Umpan Untuk dimakan Akhirnya Ikan akan Lari ke Lapak Yang lain Nah Gitu saja Teman-teman Silahkan Teman-teman Berkomentar Mana yang Lebih baik Buat teman-teman Mau Terserah Teman-teman Mau pakai Berapa mata kail Yang jelas Biasanya Yang saya perhatikan Buat Teman-teman Pemancing Itu Lebih baik Dua mata kail Oke Gitu saja Teman-teman Semoga Video ini Bermanfaat Salam Dari saya Bermanfaat